Biarkan ekri sampai ke dasar, biarkan cumi-cumi itu mengambil umpan kita Setelah diambil, biarkan dia menikmatinya dulu guys Ya, dikunyah-kunyah, habis itu dibelak kabur, baru kita tarik sentak set Nah, disitu, nanti kalau baju kita, cumi-cuminya kena Kalau enggak, ya bisa moncel Sepertinya seperti itu Kita mulai permainan hari ini teman-teman Untuk piranti yang saya gunakan adalah Joran Daiwa Emeraldas 83ML Untuk rilnya Shimano Stradik FL1000HG Benang PE Jabrik HS 0,8 Untuk Liderland menggunakan Fluorocarbon nomor 3 EG-nya menggunakan Pink Marble nomor 3 dari Yamasta EGEO Live Bismillahirrahmanirrahim, lemparan pertama Sekarang pukul 4.17 waktu sore Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, lemparan pertama Perpari se Uy, ii ne kita ganti warna teman-teman tadi hampir disambar tapi sayang guys gak jadi ngeprank doang kita coba menggunakan Yamasta Eki Oh Life yang warna ini nomor 3 ya Bismillahirrahmanirrahim semoga ada sambaran sekarang pukul 5 lebih 1 menit cahaya mataharinya mulai redup jam-jam seperti ini guys biasanya cumi sangat galak kita turunkan sampai ke dasar untuk kemampuan menyelah megi yang saya gunakan adalah 3,5 detik per meter menyelam dengan tenang ke dasar langsung kita mainkan kita biarkan sampai ke dasar dulu guys ini untuk dasarannya itu pasir ya teman-teman jadi tidak khawatir untuk nyangkutnya atau nyajen tidak khawatir nyajen baru kita sentak ambil gulung kemudian kita turunkan lagi menggunakan Eki Yamasta Eki Oh Life Pro School nomor 3 Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 7 7 8 9 9 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 15 15 15 16 15 Wuhh, besar ini guys. Mantap jiwa. Menggunakan Duel Dark Master patah-patah. Warna pink. Wuhh, oke. Mantap teman-teman. Mas, poin. Satu. Siap-siap push up. Wuhh, mantap ya teman-teman. Besar ini guys. Lihat, jempol saya. Ini tadi saya Mendekati lagi saya guys. Sampai pinggir saya jatuhin. Terus dimakan dibawa kabur. Mantap. Heh, gede. Sepadoknya sampai yang kaya. Mantap teman-teman. Strike. Lumayan ya guys. Lumayan besar ini. Dapat poin satu. Oke, killer ini aginya. Patah-patah. Dark Master warna Fresh Orange. Nomor tiga. Masih hidup. Mantap guys. Alhamdulillah. Tarikannya berasa ini guys. Kita masukkan ke dalam kantong plastik. Wuhh. Alhamdulillah teman-teman. Mantap jiwa. Oh, gigitan pertama tadi disini ya teman-teman. Disamping. Habis itu digikit dari belakang dibawa kabur. Kita bawa kesan ya teman-teman. Oke teman-teman. Disini saya mau menjelaskan guys. Waktu kita bermain eggy ya guys. Biasanya cumi itu memakan di tengah atau di tengah atau di dalam. Waktu kita tidak terlihat di mata. Kalau cuminya itu cuma ngikutin dari belakang. Gini-gini guys. Ngikutin dari belakang terus eggynya itu sudah sampai pinggir. Itu jangan buru-buru dinaikin. Teman-teman. Cobalah kita sentak-sentak. Pelan. Habis itu kita turun ke dasar. Nah, waktu turun di dasar. Kalau cuminya masih mengintai. Sesekali kita sentak lagi dua kali. Habis itu kita turun ke dasar. Nah, sampai dasar. Biarkan cuminya itu memakan eggy kita. Kalau sudah dimakan. Biarkan cuminya itu menikmatinya ya teman-teman. Menikmatinya terus dibawa kabur gitu guys. Waktu dia dibawa kabur. Baru itu kesempatan kita untuk menyentak eggy yang kita mainkan. Jangan keras-keras guys. Dengan perasaan ya teman-teman. Nah, kalau rezeki kita nanti cuminya bisa hook up. Kalau belum rezeki ya moncel ya teman-teman. Ini tadi cumi-cumi yang berhasil diselamatkan. Cukup besar ya teman-teman. Oke guys. Ayo kita lihat teman saya di sebelah pojok sana. Ini saya tadi membawa dua kotak eggy ya guys. Dari patah-patah sama ini ada yamasta. Saya pisah biar mudah digunakannya. Kita lihat masyadu disana guys. Apakah dia sudah strike di sebelah sana. Karena hari ini battle ya teman-teman. Yang kalah pusat 30 kali. Dan ini sudah pukul 6 lebih 10 menit. Waktunya sampai kita menyerah keduanya. Karena hari semakin malam dan dingin. Dan juga semakin ramikis pemancingnya.